mau sidang Sempro silakan Mbak Angelita untuk membacakan tidak usah semuanya Mbak jadi Pak Kansil kan sudah membaca proposalnya kemudian apa rumusan masalahnya apa jadi singkat saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT sehingga saya dapat melaksanakan ujian proposal pada pagi hari ini saya yang terhormat Bapak Tanjil Muntazam SHMKN selaku dosen penguji saya dan yang terhormat Ibu Emi Rosnawati SHMH selaku dosen pemimpin saya pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil hasil proposal skripsi saya terkait analisis hukum terhadap penipuan jual-beli fotokat idol kipop menurut perspektif perlindungan konsumen perlindungan perumusan masalah saya yaitu bagaimana pemerintah menanggulangi kasus penipuan jual-beli fotokat agar pelaku mendapatkan efek jerah dan para korban mendapatkan ganti rugi penelitian terdahulu menurut penelitian sebelumnya yang berjudul perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli K-pop staff di media sosial. Studi kasus nomor 105 pidana kasus 2020 PN Bandung ditulis oleh Anissa Indriani membahas tentang kekaburan hukum terkait ganti rugi bagi korban dalam kasus pelanggaran undang-undang IDE. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian fotokart dalam kasus ketidaksesuaian dan kecatatan barang melalui marketplace Shopee ditulis oleh Farihad Mumtazah membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi online khususnya di platform Shopee termasuk prosedur pengembalian barang dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, perlindungan hukum bagi konsumen ekspedisi antaraja terhadap kehilangan dan kerusakan paket merchandise K-pop ditulis oleh Putri dan Sinta Amalia membahas tentang kurangnya perlindungan terhadap konsumen terkait kerusakan dan kehilangan barang serta pelanggaran yang dilakukan oleh antaraja. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode juridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Bahan hukum primer mencakup undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahan sekunder dapat berupa buku, jurnal, seminar, hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk alasan mengapa saya mengambil topik ini adalah karena pada saat ini upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku, korban penipuan itu hanya sekedar melaporkan atau memboykot akun bank dan nomor HP pelakunya saja. Tanpa ada jaminan kerugian itu, tanpa jaminan akan mendapatkan ganti rugi. Terus kemudian pembeda penelitian saya lebih fokus membahas tentang mengenai bagaimana penanganan pemerintah untuk menanggulangi kasus ini agar tidak terjadi lagi. Terima kasih, monggo Pak Azam, untuk memberikan pertanyaan maupun permasukan. Mbak, tolong disampaikan tujuanmu untuk mencari apa itu penelitian ini, Mbak. Yang di PowerPoint, coba ditunjukkan. Ada nggak tujuan penelitian? Yang di PowerPoint, tidak saya cantumkan. Bacaan apa tujuannya? Pada penelitian ini, saya fokus membahas mengenai bagaimana penanganan pemerintah terkait kasus penipuan jual beli fotocard yang masih dianggap sebagai kasus kreli. Jual beli apa, Mbak? Fotocard? Nggak, Mbak. Fotocard kipot. Ini yang dimaksud itu foto-idol. Iya. Foto-idol itu artinya palsu. Palsu, terus ada yang dikirim, ada juga yang cuma sekedar pembeli ini sudah mentransfer uang kepada penjual, tapi barangnya ini nggak dikirim-kirim, coba. Terus yang saya meneliti itu perbuatan hukum yang mana? Yang menjual nggak dikirim, atau gimana? Atau fokus pada topik fotocard kipop tadi? Saya fokus ke penanganannya, Mbak, agar si korban ini mendapatkan ganti rugi. Bentar. Itu fotocard kipop. Fotocard kipop itu kan, misalkan dia jualnya itu hanya sekedar ngambil dari internet, di-print, kemudian dijual ke orang gitu, Pak. Pak, yang fotocard yang dijual itu yang ini, Pak, yang langka gitu, Pak. Ya, katakanlah ada idol, dia punya fotobuk kan gitu. Fotobuk kan biasanya dijual. Ada yang 100 dolar, 200 dolar. Dalam satu fotobuk, itu ada berbagai macam pose foto dari idol tadi. Ya, kan gitu kan ya. Kemudian kalau yang original, itu ada tanda tangannya si idol. Kemudian yang saya menemukan maksud ini, penjualan pemalsuan fotobuk tadi, ataukah penjualan satu lembar, foto saja, yang nggak ada bukti, tanda bahwa itu original, yang kemudian dibeli oleh fans. yang saya menemukan maksudnya yang mana ini? Yang ini, Pak, yang penjualannya ini nge-print saja, tapi barangnya nggak ada ini. Nggak asli. Nggak asli apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada itu berarti nggak dikirim barangnya. Nggak. Kalau barangnya nggak dikirim, berarti itu kan sudah masuk kategori itu ya apa, kira-kira kalau barangnya nggak dikirim. Prestasi apa penipuan kalau menurut Sambayan? Karena kalau dilihat dari perbuatan hukumnya, kalau misalkan dari awal misalkan itu menjadi penipuan, kalau misalkan dia bilang aslinya asli, tapi ternyata palsu. Ya kan? Istilahnya bilang dia ini original, ditandatangani oleh fans. Maka itu ternyata palsu. Kemudian kalau misalkan dia awalnya bilang akan dikirim, tapi ternyata nggak dikirim. Tapi aslinya dari awal memang dia jualan. Berarti itu kan jatuhnya uang prestasi. Tapi kalau dari awal memang dia nggak ada niatan jualan, niatnya hanya untuk mengambil uang. Orang itu dengan kurak-kurak menjual, maka itu jatuhnya penipuan. Bukan gitu. Konsep umumnya begitu. Nah kalau yang saman-samen yang teliti itu hanya fokus pada foto penjualan, foto idol, ya nggak hanya hip-hop sebetulnya, itu semua idol, entah itu sepak bola, entah itu apa, gitu. Tapi kalau saman-samen memfokuskan pada suatu peristiwa, saman-samen nggak harus ada bukti maraknya kejadian itu. Entah itu berita atau apa, gitu kan ya dimasukkan di latar belakang, atau ada kasus yang sudah dimasuk di pengadilan, bisa melihat di putusan makam agung. Itu atau di SIPP, cek, ada nggak yang berbasis pada foto idol ini untuk menjadi salah satu kasus posisi di putusan agung. Ada nggak di putusan makam agung itu. Nah, kalau misalkan Anda fokusnya ke situ, nanti arahnya jadi semua topiknya itu, semua penjelasan itu mengarahnya ke yang foto idol. Teremnya itu bisa beda-beda, bisa aja foto book, bisa aja foto card, karena kan nggak bisa pakai hanya foto card kalau saya rasa, tapi lebih fokus pada foto idol, gitu aja. Foto idol. Jual-beli foto idol. Bahasanya begitu. Nah, nanti yang diteliti itu berarti nggak hanya satu perbuatan hukum, tapi sampai mencoba melihat sekarang ini peristiwa hukum apa yang terjadi ketika dijual-beli foto idol. Tadi kan udah saya sampaikan, bisa jadi wanprestasi, bisa jadi penipuan, bisa jadi pemalsuan, kan gitu kan ya. ya macam-macam di situ. Itu masuk kategori yang mana. Bisa juga malah masuknya ke kategori undang-undang ITE, di mana ada berita menyesatkan. Ya, itu bisa juga seperti itu, kayak scammer, itu dia juga bisa seperti itu. Misal, ada orang mengaku punya foto tanda tangan artis, dia meminta harga sangat tidak masuk akal. Sama seperti itu. Jadi, Sampen petakan, memetakan itu semua setiap peristiwa hukum, setiap perbuatan hukum yang ada di sekitaran satu titik namanya foto idol. Jadi, nanti arah penelitian Sampen seperti itu nantinya. Termasuk diantaranya Sampen harus searching ke Putusan Mahkamah Agung Database, searching ke SIPP-nya pengadilan, di searching, foto idol, idol, foto, gitu kan. Nanti keluar apa tidak dikasih posisinya dia. Saya rasa itu ada itu. Karena database-nya Putusan Mahkamah Agung pasti sudah banyak yang dikasih posisinya ada kata-kata itu. Entah itu foto idol atau foto. Iya. Itu, Mbak. Kalau menurut saya begitu, sambil Sampen juga memasukkan informasi-informasi lain, misalkan ada tangkapan layar raporan dalam bentuk Twitter, tweet, tangkapan layar di dalam satu forum, ada korban, tangkapan layar di mana, di percakapan, di mana, forum diskusi, atau di berita-berita. Itu bisa Sampen jadikan bukti bahwa memang peristiwa hukum itu ada. Terjadi anomali ya itu ya. Kayak fenomena-fenomena yang muncul karena adanya fans tadi itu yang membeli foto idol. Jadi, ini sampai menangkap fenomena-fenomena itu dan kemudian Anda convert menjadi sesuatu ini masuk perbuatan hukum apa ya, pidana atau perdata. Ini masuk peristiwa hukum apa ya, pidana atau perdata. Nanti di summen seksinya seperti ini. Di pembahasannya seperti ini. Itu Mbak. Hanya memetakan saja sampai. Ya, tidak apa-apa Mbak. Mbak Anjelita sudah paham ya? Sudah. Terima kasih Mbak Ajan. Terima kasih Mbak Ajan untuk masukkan. Kemudian sudah ditutup Mbak Anjelita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari saya undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.